Intro Tangis ribuan pasien pecah ketika idadaya obati wanita bertubuh kayu ini Fenomena pengobatan alternatif yang dilakukan idadaya Memang sudah terdengar di seluruh pelosok Indonesia Bahkan hingga sampai kemanca negara Kehebatan ibu idadaya sudah menjadi perbincangan publik Tak ayal wanita yang memiliki penyakit langka yang bertubuh kaku Layaknya kayu yang tak bisa digerakkan seluruh tubuhnya ini Mendatangi praktek pengobatan alternatif yang dilakukan ibu idadaya Yang sudah terkenal keampuhan dalam mengobati segala penyakitnya ini Sulami wanita berusia 39 tahun Yang berasal dari kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Jawa Tengah ini Dijuluki manusia kayu Dikarenakan seluruh tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan sedikitpun Selain sudah tak ada biaya lagi untuk melanjutkan pengobatan di rumah sakit Pihak rumah sakit juga sudah tak bisa sembuhkan penyakit langka yang diderita oleh sulami Yang akhirnya sulami si manusia kayu bertubuh kaku ini Mendatangi praktek pengobatan yang dilakukan ibu idadaya Tak disangka saat proses pengobatan yang dilakukan ibu idadaya Untuk melemaskan kembali seluruh tubuh sulami Yang sangat kaku seperti kayu ini mengundang tangis histeris Dari ribuan pasien lain yang melihatnya Apa sebenarnya yang terjadi Di saat ibu idadaya mengobati sulami si manusia kayu Hingga membuat semua orang menangis Namun sebelum kita lanjutkan beritanya Alangkah baiknya Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share dan tekan tombol loncengnya Jika sudah inilah berita selengkapnya Sulami wanita berusia 39 tahun asal seragen ini Menderita penyakit yang cukup langka Yakni bambu spin atau punggung bambu Penyakit tersebut telah membuat tulang-tulang belakang sulami menyatu Sehingga kaku dan dijuluki manusia kayu asal seragen Penyakit itu juga sudah menjalar ke tulang tangan dan kaki Hal itu yang membuat anggota tubuh sulami menjadi kaku layaknya kayu Pampers dewasa dan tisu basa saat ini menjadi barang yang paling berharga bagi sulami Dikarenakan dirinya sudah tak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur Hingga akhirnya sulami mendatangi ibu idadaya Untuk meminta pertolongan agar penyakit langka yang dideritanya bisa disembuhkan Idadaya pun mengurut dan memijat bagian persendian sulami Hingga membuat sulami mengerang kesakitan Hingga ribuan pasien lain yang berada di dekatnya ikut menangis melihat proses pengobatan sulami Sungguh sangat memprihatinkan dengan yang diderita oleh sulami si manusia kayu Semoga penyakitnya bisa disembuhkan melalui ibu idadaya Cukup sekian berita yang tila selebriti hadirkan Terima kasih dan sampai jumpa